Nih bos, kita mau bahas soal penyakit lagi nih bos Iya Senok 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 Oke guys, balik lagi di Best Florida Academy Tolong subscribe Nih bos, kita mau bahas soal penyakit lagi nih bos Iya Senok 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 Soalnya ini, kalau setauku senok ini berlaku bukan cuma di peret aja kayaknya Betul bos Iya sih, enggak maksudnya dia di jenis burung-burungan, unggas-unggasan Ya cuman kan banyak indikasinya tuh berbeda-beda kadang-kadang Senok itu dalam pengertian itu sakit flu Makanya sakit flu itu kalau misalkan Ya dia, jadi ada saluran pernafasan yang terganggu Oh itu senok Senok Senok, cuman karena si burung itu hidungnya kan fungsinya itu hidungnya walaupun berfungsi tapi enggak maksimal kayak manusia ya Makanya dia nanti dia kalau ingus itu enggak keluarnya enggak keluar dari hidungnya Yang bolongnya itu Akhirnya kelewat Iya Mata berair itu sebenarnya ingusnya Makanya suka ada matanya yang bongkak juga kan Itu karena itu udah cairannya menggumpal di daerah situ Oh itu senok Itu senok Penyebabnya bos Penyebabnya ya banyak ya Kadang-kadang misalkan gini Karena pertama si burungnya juga sisim imunnya atau kesehatannya tergambu Jadi akhirnya dia flu Kayak manusia Flu ya kan Iya, buat kalian yang belum tahu imun itu apa? Daya tahan tubuh Iya Jadi biasa deh Supaya kita jaga supaya belum kita enggak snort Itu misalkan kalau pas lagi Biasanya musimnya tuh Pas di daerah kondisi lagi pancar obat tuh Ini bulan-bulan begini nih? Bila bulan-bulan berberanmu udah mau masuk hujan Makanya kalau misalkan udah mulai masuk hujan kayak gitu Kalau misalkan nanti si burungnya kita Itu Jadi begitu saya snort Pertama Kalau saya penanganannya pertama Saya akan kasih dia vitamin Pas itu vitaminnya juga harus kita kasih lagi tambahan vitamin C nya Vitamin C? Iya Ada yang buat burung Jadi ada Kita kasih vitamin C nya ada gitu Kita taruh kandang Kita kasih penghangat Berarti itu Karena mungkin Kedinginan bisa jadi? Karena kan Burung biasanya kalau sakit kayak gitu Ya Suhu ruangannya harus di hangatin Setelah kita kasih vitamin Suhu ruangan kita hangatin Dan kalau misalkan nanti Cuaca ada cuaca bagus gitu ya Kita kasih jemur gitu ya Tapi jangan lama-lama Jangan lama-lama ya Ya 10-15 tahun Tapi ada baginya jangan dimandiin dulu ya? Jangan Jangan dimandiin Tuh guys Burung snort itu jangan dimandiin dulu Ya jangan dimandiin Satu lagi bos Sorry nih balik lagi Ciri-ciri snort itu bos Ya udah pasti Mata berair Mata berair gitu Burung juga kayaknya Agak sedikit Tamering tuh Kayak tidak semanget gitu ya Bulu Jigrah Jigrah Makan juga biasanya gak seratus Atau gak sebanyak Banyak umumnya Biasanya dia hari-harinya Dari poop Dari poop juga Kalau udah sakit Biasanya poopnya udah jelek lah Yang bagus kan Poop itu Kalau misalnya Dia masih pakai Bugur lola Terus segala macam Bukan ngering Dia tetap berair Cuma bentuknya kayak odol gitu Gak pecah Ohhhh Kalau dia makannya Udah makan biji-bijian full Biasanya Ada ijo Ada putihnya juga Ada putihnya juga Tapi berbentuk juga Gak hancur Gak ambiar gitu ya Gak ambiar Sedang banget Berbentuk Ya udah Gimana caranya Supaya Kalau misalnya Bugur tiba-tiba Per di lampu pengaturan suhu, kalau ada cuaca bagus juga di timur pagi, nyata kalau misalnya tetap masih neringkik cari dokter, kalau di Jakarta sih ada lah, tetap kenapa banget ya dokter kita, nanti kita bawa ke sini guys, dokter paling top, dokter Peret ya, dokter Peret yang paling top di Jakarta, nanti kita bawa ke sini iya, itu ada kaya dokter Peter Kombo, ya kan, terus juga ada dokter yang dokter Rotoro, biasanya yang spesialis-spesialis ungas lah iya spesialis ungas, dokter hewan lah ya iya, kalau misalkan kita harus kasih vitamin, antibiotik dan lain-lain segala macam, saya sih ya, gimana ya, itu kan udah mulai ranahnya ke si dokter dosisnya gak? iya dosisnya, kadang-kadang dosis, oh ini pakai obat ini bisa loh om, misalkan, ini antibiotik gini iya dosisnya yang kita harus perhatikan perhatikan itu, mungkin obatnya sama nih, contohnya kita punya pengalaman, oh iya, aku kemarin kayaknya pakai ini tapi kan setiap parent itu, atau setiap hewan itu punya dosis masing-masing, dan itu bukan ranahnya kita ya, konsultasiin aja sih ke dokter iya, gitu lah ya maksudnya, bukan konsultasi teleponin si dokter, atau WA si dokter, kasian juga dokter kadang-kadang kan lagi sibuk gitu, tiba-tiba kita gangguin ya, baiknya ya, kita bawa aja langsung, kadang-kadang kan ada penghobi nih yang, dok, kenapa ya burung saya gak mau makan, badannya merengkup, matanya mereng sebelah ya emang kan dokter bukan dukun, gak bisa nirah-nirah, kalau cuma dibawa kan dia bisa cek indikasi ya, bisa dianalisis ya, kayak gini, 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 oh ini mungkin penyakit ini, mulut dibuka, atau dipiksa yang lainnya, terus itu kotoran, apa nah jadi dokter bisa nyarankan untuk kasih obat apa, kalau cuma tanya, badannya merengkup, gak mau makan, matanya melihat sebelah dokter bukan dukun biasa iya, bukan dukun, gak bisa ngebak dia iya, iya iya iya, iya iya jadi saran saya yang kayak tadi, kasih vitamin, suhu ruangannya lebih hangat lebih hangat dan kalau misalkan cuaca lain, bagus juga ada jumur jemur loh karena cahaya matahari itu UV itu bagus banget iya, tapi kalau misalkan bulunya tetap drop, sarankan langsung mau drop-drop oke seputar snob, sampai di sini dulu nanti kita akan bawa penyakit-penyakit yang sering terjadi di parrot tapi di video berikutnya guys yang sebelum itu ya kalian subscribe dulu oke bos thank you bos ya sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati